Intro Jumpa lagi dengan saya The Best UVPC Kali ini saya sedang berada di kota wisata Cibubur Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pintu folding atau pintu lipat 4 daun dengan konfigurasi 3 plus 1 Apa yang dimaksud dengan 3 plus 1? Ini maksudnya ada 1 daun yang swing dan 3 daun yang dilipat seperti ini saya perlihatkan ya Pertama saya tunjukkan dulu cara menggunakan multipoint lock seperti ini ya Ini bagian 1 daun yang khusus untuk swing Jadi ketika kita hanya membutuhkan area akses yang tidak begitu luas cukup membuka 1 daun Ini 1 daun yang khusus untuk swing Kemudian selebihnya ini adalah 3 daun yang lipat ya Ketika kita membutuhkan akses yang lebih besar kita bisa buka 1 daun lagi ya Seperti ini dengan cara gini Nah ini adalah sistem interlock plus ball pada pintu folding ya Jadi pintu folding interlock ini fungsinya ini untuk mengaktifkan plus ball atas dan plus ball bawah Ini tujuannya begini ya Ketika ketinggian pintu itu lebih dari 2 meter akan kesulitan ketika kita menggunakan plus ball yang manual Ketinggian jadinya ya Tidak efektif jadinya Dan tidak manis juga terlihat Maka kita menggunakan sistem interlock plus ball seperti ini Jadi cara bukanya cukup dengan angka tuasnya Maka plus ball atas dan plus ball bawah akan terbuka Nah jadi 2 daun bisa kita buka seperti ini untuk akses yang lebih besar ya Untuk akses yang lebih besar Nah untuk akses yang penuh full kita bisa buka seluruhnya seperti ini ya Sama dengan membuka interlock plus ball yang di daun paling kiri seperti ini ya Tinggal diangkat tuasnya Maka dia sudah terbuka Tinggal kita dorong ke samping Dan sangat lembut sekali ya Sangat dingin sekali Cukup dengan satu jari pun bisa ya Seperti ini Daun pintu terbuka dengan sempurna Bisa kita lihat ya Ini lebar totalnya 2,8 dan tinggi totalnya 2,5 ya seperti ini ya Aksesnya sangat luas sekali Oke coba kita tutup ya Seperti ini lagi Cara nutupnya juga sama ya Tadi bagian ini ya daun seperti ini kita aktifkan dulu interlock plus ball nya Sama gampang sekali dan sangat ringan sekali Cukup di jungkit ke bawah Dia sudah nutup atas dan bawah Sudah aktif atas dan bawah ya Dan sangat kokoh Tuh Demikian juga untuk daun yang ini Tinggal kita tutup seperti ini Kita aktifkan juga interlock plus ball nya Langsung tertutup dengan rapi dengan rapat ya Kemudian kita tutup Dan kita kunci ya Nah pada kesempatan ini juga saya akan menunjukkan bagaimana cara mengaktifkan multipoint lock ya Pada sistem pintu yang dibuat oleh PT KDS Nah pertama caranya hanya segapat sekali Ini tuas yang ini handling ini Ketika kita mengunci harus di jungkit ke atas Nah untuk mengaktifkan multipoint lock yang ada di dalamnya ya Setelah itu baru kita putar kuncinya Sudah Sudah Terkunci dengan rapat Untuk membukanya Putar anak kuncinya Tinggal diturunkan Dia akan terbuka Jadi jangan kaget ya Kalau ini tidak kita angkat ke atas Dia tidak akan bisa mengunci Seakan-akan rusak Padahal tidak Karena ini dia tidak diangkat ke atas ya Jadi caranya diangkat dulu ke atas tuasnya Sudah mengunci interlocknya Baru kita aktif Baru kita kunci Seperti ini dia Rapat ya Oke Baiklah ya Tadi itu cara pembukaan dan cara menutup Serta cara mengaktifkan multipoint locknya Nah Pada pintu Produksi dari PT KDS ini ya Sangat rapat sekali Sangat kedap sekali ya Rapat dalam arti kata Lebih kedap suara Dan anti bocor ya Nah Untuk kita menguji bagaimana Kerapatan dari setiap daun pintu itu Coba kita akan Masukkan tisu di bagian Daun pintunya ya Seperti ini Nah Di salah-salah daun pintunya ini Kita akan buktikan betapa rapatnya Daunnya ya Kita aktifkan dulu ya Interlocknya ya Multipoint-nya Dia sangat rapat Ketika kita paksa dia sobek Nah Kita paksa dia sobek ya Nah ini membuktikan dia Saking rapatnya ya Tisu yang tipis saja tidak bisa lewat Kalau kita paksa dia sobek ya Oke Kita buktikan juga di bagian daun yang lain ya Di daun yang lain coba kita buktikan juga Seperti daun yang sebelah sini ya Bagaimana apakah Hanya satu daun saja yang rapat Tidak semuanya rapat Kita buktikan seperti ini Sama ya Sangat rapat ya ya Coba kita tarik pelan-pelan Sangat kuat sekali dia ya Sangat rapat Oke ya Itu untuk buktikan betapa rapatnya ini Setiap daun itu tertutup dengan rapat Nah Terus Tadi saya bilang bahwa kita juga Anti Pocor ya Tidak tempias air dari luar Bagaimana bisa seperti itu Jadi begini Standar dari KDSU PPC Setiap daun yang akses luar Terutama bagian-bagian balkon Atau akses luar yang Sekiranya tempias air Maka standar dari KDSU PPC Ini akan menggunakan sistem nabok Pada setiap daun pintu Apa itu sistem nabok Nah coba seperti ini ya Pada daun pintunya itu Kita akan turunkan Sekitar 2 cm lah ya Minimal 2 cm Sesuai dengan Level dari Lantai dalam Sama lantai luar Jadi seperti ini ya Jadi di bagian luarnya ini Bagian daunnya ini Ada kelebihan seperti ini Nah ini fungsinya ini Untuk menahan tempias air Ketika ada air dari luar Dia akan tertahan Dan dia tidak akan masuk ke dalam Karena ada bagian yang menutup di sini Nah Jadi dia sangat rapat sekali Air tidak akan bisa masuk Demikian juga Ini mencegah serangga Semut dan segala macam Supaya tidak bisa masuk ke dalam ya Nah kita buktikan ya Saking rapatnya Seperti ini Saya akan coba Masukkan kartu Nah Dia tidak akan bisa masuk ya Jadi tidak ada serangga yang bisa masuk dari sini Ini rapat sekali ya Gitu Jadi air dari luar tidak bisa masuk Serangga Semut Kecoak dan sebacanya Dia juga tidak bisa masuk Karena di sini sangat rapat sekali ya Begitu Oke Itu kenapa dia bisa lebih rapat Oke berikutnya kita akan mereview Hardware apa aja yang digunakan ya Pada pintu folding ini ya Jadi pada masing-masing daun Kita lihat dari sebelah sini dulu ya Nah terlihat ini Kita lihat ini engselnya sangat kokoh ya Karena ini engsel euro queen ini Yang sengaja khusus dirancang untuk pintu folding Jadi kita tidak menggunakan engsel yang sembarangan ya Ini semua khusus yang dirancang untuk pintu folding Tidak sekali betapa kokohnya ya Jadi untuk ketinggian 2,5 cukup kita menggunakan 3 engsel Selebih dari itu kita akan tambahkan engsel tambahan ya Oke pada daun ini juga ya antar daunnya Kita tambahkan engsel yang juga khusus Engsel antar daun yang dirancang khusus untuk pintu folding ya Pintu lipat akan menggunakan engsel seperti ini Ini standar yang dipakai oleh KDS UPPC Ini menjamin setiap daun pintu itu terkoneksi dengan baik Dan sangat rapat serta kokoh sekali ya Sama di sebelah ini juga Yang menempel ke dinding ya Juga menggunakan engsel khusus yang menempel ke dinding seperti ini Yang dirancang khusus untuk pintu folding ya Oke Handar berikutnya yang kita bahas yaitu coba Bisa kita lihat ya pada guider di atas ya Rel di atas itu ada hanger penggantung dari yang menggantungkan apa namanya itu Sebagai fungsi kekuatan daripada masing-masing daun pintu ini Jadi ya baik di atas maupun di bawah juga menggunakan hal yang sama ya Jadi disini ada rel bawah sebagai guidernya yang memastikan setiap pintu itu berada pada relnya masing-masing Dan tidak lari ketika dibuka atau ditutup ya Tidak lari pada relnya ya Coba di zoom out boleh dilihat disitu Nah bagaimana ya cara kerjanya seperti ini Ketika kita dorong Nah Cara kerjanya seperti itu Dia memastikan setiap daun itu tidak lari dari relnya Ya Dan sangat ringan ya sangat ringan Sangat ringan Saya dorong pakai satu telunjuk aja Ini ya Nah Saya dorong pakai satu telunjuk ini ya Sangat ringan Begitu Oke Begitu juga penutupan juga sangat ringan ya Penutupannya juga sangat ringan Sangat lembut Nah Boleh diperlihatkan hardware di bagian dalam juga bagaimana saya ingin ini Nah sama ya pada bagian dalam juga kita ada engsel khusus untuk antar daun itu ya Sama ditambahkan juga pegangan atau handle untuk ketika mengunci supaya dia lebih rapat Jadi caranya kan ini ditarik supaya lebih rapat Kemudian interlocknya kita aktifkan Nah Dia sangat kuat ya rapat Tuh Demikian juga bagian ini Tinggal kita tutup kembali Aktifkan interlock Kemudian Bagian pintu swingnya yang paling kanan Kita tutup juga Tama tadi cara menguncinya Angkat tuasnya ke atas Putar anak kuncinya Maka dia terkunci dengan sempurna Ya Lihat ya semakin kuat ya Kokoh sekali dia ya Oke Itulah tadi review dari kami mengenai pintu folding 4 daun dengan konfigurasi 31 Sekian sampai jumpa Setraf Setraf Bajor Iku Iku I I I I I Terima kasih.